TIGRIS LIONG Inilah yang kumaksudkan yaitu Waktu telah singkat karena itu dalam waktu yang masih sisa ini Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri Silahkan pendeta Terima kasih Tentu ini adalah bahagian dari suatu Pembahasan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus Itu sudah mulai dari fasal yang ketujuh ayat satu Lalu kemudian terus ini semua fasal yang ketujuh ini adalah Tentang perkawinan dan lain sebagainya Ada banyak hal yang disampaikan di sana Paulus mengetahui betul Apa keadaan yang sedang terjadi di Korintus Suatu kota yang penuh dengan percabulan Penuh dengan Kebejatan moral pada saat itu Dan dalam konteks seperti itu Paulus memberikan Nasihat seperti ini Lalu kemudian Paulus juga Mengetahui betul Konteks yang ada Dalam Jemaat tersebut Dia menggunakan Istilah Waktu telah singkat Artinya ini adalah Waktu yang sangat penting Sebenarnya sangat baik kalau kita baca Sampai kepada mungkin ayat yang ke-38 Coba saya baca selanjutnya ya Apakah ini tentang dosa dan bukan dosa Apakah ini tentang keadaan yang dianjurkan untuk dilakukan Boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan Kita baca ya Mulai ayat 29 Sekali lagi Saudara-saudara inilah yang kumaksudkan Yang kumaksudkan dari yang Aku terangkan dari ayat sebelumnya itulah Kurang lebih maksud Paulus Apa yang ia maksudkan Waktu telah singkat Karena waktu telah singkat Dalam konteks Jemaat Orang Korintus Ada suatu hal yang genting Dimana kerohanian mereka terancam Dimana mereka perlu untuk lebih fokus Kepada Tuhan Kepada Tuhan Dia tidak menyebutkan satu atau dua pribadi Dan tidak semua orang juga berada dalam kategori ini Makanya dia menuliskan sebagai berikut Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini Orang yang beristri harus berlaku Seolah-olah mereka tidak beristri Bukan titik disitu Ada beberapa kata-kata seolah-olah Selanjutnya ayat yang ke-30 Dan orang yang menangis Seolah-olah tidak menangis Dan orang-orang yang bergembira Seolah-olah tidak bergembira Dan orang-orang yang membeli Seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli Pendeknya Jadi ada banyak seolah-olah Jangan hanya kita ambil seolah-olah Yang di ayat yang ke-29 Ini tentang memiliki sesuatu Tentang kegembiraan, kesedihan, dan lain sebagainya Ayat 31 pendeknya Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi Seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya Sebab dunia seperti yang kita kenal Segera akan berlalu Yang dikatakan oleh Paulus Jangan sampai apa yang kita lakukan Dalam waktu yang genting ini Waktu yang sangat penting Waktu yang singkat ini Membuat kita tidak selamat Jangan sampai kita salah mempergunakan Apa yang kita miliki Itu maksud Paulus Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran Orang yang tidak beristri Memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya Orang yang beristri Sebaliknya Memusatkan perhatian pada perkara duniawi Dalam konteks orang-orang Korintus Ternyata Ada yang karena rumah tangganya Imannya justru tidak menjadi kuat Apa yang terjadi? Paulus yang tahu Konteks yang terjadi pada saat itu Lalu kemudian Dikatakan selanjutnya Bagaimana Tuhan berkenan kepada orang yang beristri Ayat 33 Memusatkan perhatian Pada perkara duniawi Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya Dan dengan demikian Perhatiannya terbagi-bagi Perempuan yang tidak bersuami Dan anak-anak gadis Memusatkan perhatian mereka Pada perkara Tuhan Supaya tubuh dan jiwa mereka kudus Tetapi perempuan yang bersuami Memusatkan perhatiannya Pada perkara duniawi Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya Menyenangkan suami Atau menyenangkan istri Sampai kepada titik Dimana kebenaran Dan iman Dikorbankan Semuanya ini kukatakan Untuk kepentingan kamu sendiri Bukan untuk menghalang-halangi kamu Dalam kebebasan kamu Tetapi sebaliknya Supaya kamu melakukan Apa yang benar dan baik Dan melayani Tuhan Tanpa gangguan Yesus pun pada waktu dia berada Di atas dunia ini Dia mengajarkan Supaya kita fokus Orang yang muda Orang muda yang kaya itu Sampai tidak mau mengikuti Yesus Karena dia tidak bisa fokus Dia tidak bisa Mengutamakan Yesus Yang dia utamakan adalah Kekayaannya Itu pun mengganggu Ayat yang ke 36 Tetapi jika lo seorang menyangka Bahwa ia tidak berlaku wajar Terhadap gadisnya Jika gadisnya itu telah bertambah tua Dan ia benar-benar merasa Bahwa mereka harus kawin Baiklah mereka kawin Kalau ia menghendakinya Hal itu bukan dosa Jadi kalau mau menikah Bukan dosa Kalau memang mau menikah Tetapi kalau ada seorang yang Tidak dipaksa untuk berbuat demikian Benar-benar yakin dalam hatinya Dan benar-benar menguasai kemauannya Telah mengambil keputusan Untuk tidak kawin dengan gadisnya Ia berbuat baik Jadi itu adalah pilihan Tapi apapun pilihan kita Jangan sampai Apa yang menjadi pilihan kita Membuat kita tidak berkenang kepada Tuhan Dan tidak menyenangkan Hati Tuhan Itu intinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih